Intro Seorang mahasiswi salah satu universitas di Jambi menjadi korban pemerasan dan pegancaman oleh seorang pria beridisal R26 tahun Pelaku melakukan asin jadikan dekat menyamar menjadi polisi gadugan dan pegancam akan menyebarkan video koloseks atau VCS korban jika tidak mengirim uang kepadanya Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Mumpol Najambi Kompol Andi Purwanto yang dikonfirmasi pada Jumat siang mengatakan pelaku ditangkap pada selasa malam kemarin di tempat persembunyiannya di kawasan perbatasan Kerinci dan Meragin Dalam asinya, pelaku menyamar sebagai polisi gadugan dengan menggunakan akun Instagram Bodong dan memasak foto polisi yang diambil dari akun Instagram resmi Polisi Indonesia Pelaku membuat akun palsu dan meng-DM calon-calon korban kemudian berkenalan Kepada korban, pelaku mengaku berpangkat beribda dan bertugas di Jakarta Setelah berhasil berkenalan dan berhasil harikat pelaku kemudian meminta foto dan mengajak untuk melakukan video koloseks Saat panggilan berlangsung, korban menampilkan tubuh dan wajah aslinya pada pelaku Sedangkan pelaku tidak menunjukkan wajah saja dan diduga hanya menayangkan rekaman video atau mematikan kamera saat panggilan video berlangsung Video call ini di screenshot atau di foto untuk bergancam akan dikirimkan pada kawan-kawan korban Kemudian pelaku meminta uang senilai 3 juta rupiah Modusnya yang bersangkutan mengambil foto-foto akun-akun polisi di Instagram Polisi Indonesia Kemudian dia membuat akun palsu dan mencoba melakukan DM ke calon-calon korban Kemudian berkenalan Kemudian bagaimana membujuk, merayu sehingga dia meminta foto, kemudian melakukan video call Setelah melakukan video call, kemudian di screenshot, di foto atau dijadikan barang bukti untuk melakukan dan mengirimkan kepada korban dan teman-temannya korban Kemudian meminta uang kepada korban sejumlah 3 juta Di video call itu dia minta wanita itu ngapain? Membuka bajunya, mengirimkan foto yang melanggar asusila Kemudian layarnya orang pacaran Saat ini pelaku hanya mengaku baru satu orang korban Namun polisi masih mendalami pengakuan pelaku tersebut Pelaku akan dijeratikan pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Dengan terjadinya kasus ini pihak kepolisian menghimbau masyarakat Agar berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial Gunakan media sosial dengan sewajarnya Karena sudah banyak ditemukan penipuan dengan modus seperti ini Tadi Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV Sampai jumpa di video selanjutnya Norik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.